nyam, 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 nyam Wahai para umat audio sekalian Terima kasih telah menonton Wahai para umat audio sekalian Lagi-lagi kita sekarang akan membahas mengenai subwoofer Speaker besar yang gunanya untuk menghadirkan suara bass ini Itu biasanya mendapatkan pertanyaan paling banyak di channelnya kita nih Apakah saya pakai power ini terus pakai subwoofer ini cocok atau enggak Biasanya nih kalau untuk perusahaan subwoofer kita melihat lagi nih ya dari awal ya Kita revisi ulang nih apa segala sesuatunya mengenai subwoofer ini nih Yang kita biasanya lihat dalam memilih subwoofer itu adalah pertama adalah ukuran diameter subwoofer itu sendiri Ada yang 10 inci ada yang 12 inci tergantung dari ruangannya itu muatnya yang mana muat yang 10 atau yang 12 Lalu kemudian kita lihat si subwoofer itu ada power ratingnya tuh 300 watt 500 watt Nah itu sebetulnya merupakan patokan supaya kita jangan menggunakan amplifier yang tenaganya melebihi dari situ Bukan 300 watt itu adalah sesuatu kekuatan yang bisa dilakukan oleh subwoofer Tetapi kemampuan dia untuk menghandle tenaganya Yang bisa dihasilkan subwoofer itu adalah desibel tingkat kekencangan suara Kalau kita itu bertanya apakah power yang lebih besar bisa digunakan untuk menjalankan subwoofer 300 watt tadi Jawabannya bisa Yang kita perlu lakukan adalah tinggal mengatur gainnya dari si power tersebut Supaya dia itu bisa mengimbangi kemampuan yang dimiliki oleh si subwoofer ini Itu adalah salah satu patokan yang juga sangat penting dan sudah pernah kita ceritakan di video kita sebelumnya Bagian yang lain dalam memilih subwoofer biasanya adalah mengenai impedansinya Ada yang 2 ohm ada yang 4 ohm Nah impedansi ini mewakilkan sebuah nilai yang harus kita lihat pada amplifiernya Apakah amplifier tersebut bisa menjalankan si subwoofer tadi di impedansi tersebut Misalkan nih Kalau kita lihat amplifiernya itu bisa bekerja pada 2 ohm Tapi si subwoofer itu ternyata kita memiliki subwoofer dual voice coil 2 ohm Yang setelah kita pasangkan secara kabelnya itu di konfigurasi paralel pemasangannya Dia itu akan turun impedansinya menjadi 1 ohm Kita lihat amplifiernya itu ternyata hanya bisa memberikan tenaga di 2 ohm Itu tidak cocok Kalau kalian itu menggunakan monoblock yang bisa menghasilkan daya dari impedansi 1 ohm Maka itu bisa digunakan Jadi kita lihat impedansi juga merupakan salah satu pertimbangan yang paling penting dalam kita itu memilih subwoofer dengan amplifiernya apakah bisa dicocokkan atau enggak Untuk yang sekarang nih di video ini fokus utama kita itu adalah untuk memberi tahu pada para umat audio sekalian ada salah satu hal yang juga tidak kalah penting yaitu Bagaimana cara mencari volume box untuk subwoofer Di buku manual kita melihat disediakan oleh para manufaktur subwoofer itu loh Di dalam kotaknya itu banyak sekali parameter-parameter yang bisa kita lihat Apa sih gunanya parameter ini buat kita itu ada FS, ada QTS, ada MMS, ada XMAX dan segala macam lainnya Kalau kita lihat nih di layar ada parameter-parameter subwoofer yang diciptakan oleh Thiel dan Small Ini adalah 2 orang Australia yang mereka itu menciptakan parameter supaya kita bisa memprediksi apa yang bisa dikeluarkan oleh subwoofer ini Baik respon frekuensinya dan segala sesuatunya itu berdasarkan konstruksi pembuatan dari si subwoofer tersebut Tetapi ada beberapa parameter yang bisa kita gunakan untuk mencari volume box yang dibutuhkan oleh subwoofer tersebut Nah ini juga sesuatu yang paling penting Setelah kita tahu diameter seberapa yang kita mau pasangkan di dalam mobil Berapa watt yang bisa diterima oleh subwoofer tersebut dan impedansi seperti apa yang kita inginkan di dalam Konfigurasi pemasangan yang bisa dicocokkan dengan amplifier yang kita gunakan Kita juga perlu mencari tahu nilai ukuran volume box yang digunakan oleh si subwoofer ini nih Kadang-kadang kan kita ingin menggunakan subwoofer itu yang ukuran boxnya itu ringkas dan kecil Atau kita tidak mendapatkan banyak tempat di dalam kendaraan sehingga kita harus custom box Yang bentuknya itu ada di sudut atau bentuknya itu kadang-kadang tidak begitu simetris Tetapi kita harus mencari volumetrik yang tepat untuk si subwoofer asal agar sesuai dengan rekomendasi pabrikan untuk menghasilkan suara bass yang maksimal Parameter yang kita harus cari tahu itu adalah ini Yang pertama adalah FS atau Free Air Resonance dari si subwoofer tersebut Jadi ini adalah mewakilkan nilai frekuensi paling efesien yang bisa disediakan oleh si speaker Kalau subwoofer itu FS-nya itu di angka puluhan bawah Biasa untuk 10 inci ini ada 40 Hz atau 12 inci di 30 Hz Kalau kita lihat nilai FS kita juga bisa melihat apakah speaker ini sesuai dengan kebutuhan kita Ada pernah ada yang membeli speaker ukuran 8 inci Dia melihat wah ini speaker kayak subwoofer ya Kayaknya ini bisa rendah nih suaranya Ternyata pas di tuning sedemikian rupa dia subwoofernya itu tidak bisa memproduksi suara rendah Eh ternyata dia tidak melihat nilai angka FS-nya Pas dilihat angka FS-nya itu angka ratusan Itu merupakan mid-range ternyata Kasian sekali yang beli Jadi dia mesti beli 2 kali Terus yang kedua Itu adalah parameter dengan nilai QTS Yang merupakan hasil kalkulasi Ini ada perkalian kalkulasinya Kalau kalian lihat Merupakan perkalian antara QMS dan QS untuk menghasilkan QTS Yaitu merupakan relative damping quality pada frekuensi efesien Ini semua saling berhubungan nih Untuk mencari volume box yang kita butuhkan Untuk setiap subwoofer yang kita gunakan Pada dasarnya QTS itu merupakan juga Referensi untuk mencari apakah box itu bisa cocok di kotak yang seperti apa 0,4 ke bawah box shield Antara 0,4 sampai 0,7 cocok untuk port Di atas 0,7 itu untuk infinite bevel Tetapi Karena desain box juga itu Akan mempengaruhi nilai QTS Dan setelah si subwoofer itu ditempatkan ke dalam box Nilai QTSnya bisa berubah Sebenarnya ada parameter yang lain Sebetulnya Ada parameter yang lain Itu namanya EBP Dia itu nilainya antara 0 sampai 100 Dimana nilai 30 sampai 70 itu biasanya merupakan nilai Yang bisa menyatakan bahwa si subwoofer itu bisa dipakai pada box shield atau box port Rata-rata subwoofer mobil itu Subwoofer yang di desain buat kendaraannya Dia itu EBPnya di antara 30 dan 70 Tapi ini bukan merupakan patokan yang membuat kita itu bisa menjadi berantem dengan instalator gitu loh Misalnya ada umat audio yang beli subwoofer Terus QTSnya itu untuk box port Tapi installer itu mau pasang boxnya di box shield Bisa atau enggak? Ya bisa-bisa aja sebetulnya Karena kan nilainya nilai EBP sebetulnya Dari si subwoofer tersebut Tapi ini adalah salah satu parameter yang kita nanti akan kalkulasikan Gunakan untuk kalkulasi untuk mencari box Lalu kemudian ada Nomor 3 adalah VAS atau Equivalent Volume of Compliance Atau Air Stiffness Ini nih yang harus menjadi perhatian para umat audio sekalian nih Karena Kadang-kadang di buku spesifikasi itu ada tulisan VAS Strip CMS sama dengan berapa liter Itu merupakan Manufaktur itu langsung memberitahu nih Ini berapa liter-berapa liternya subwoofer Eh kotak subwoofer yang dibutuhkan buat subwoofer tersebut gitu loh Tetapi VAS itu sebetulnya adalah Volume udara yang digerakkan oleh subwoofer pada ruang bebas Ini harus dihitung dalam ruangan khusus Di mana temperatur juga diatur dan segala sesatunya diatur gitu loh Dan juga ada CMS yang merupakan Kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari VAS Karena CMS ini sebetulnya itu merupakan nilai kekakuan suspensi Yang terjadi pada si subwoofer tersebut Baik dia itu surround dan juga spidernya di itu Merupakan atau memiliki tingkat kekakuan Yang bila digabungkan dengan VAS itu bisa memberikan Cirikat subwoofer itu memiliki damping yang membutuhkan box yang rapat Atau dia itu butuh box yang ada portnya Pada umumnya nih Tarik nafas dulu Pada umumnya Yang awam itu biasanya bilang Kalau subwoofernya itu lembek Naik turunnya itu gampang diteken-neken Itu cocok buat box shield Kalau yang subwoofernya itu kaku gerakannya Itu cocoknya buat di box port Ini gak ada salahnya juga sebetulnya Secara garis besar Hampir seperti itu Tapi lebih pastinya lagi Nilai-nilai seperti ini Untuk mencari apakah box itu bagus Di box port atau box shield Ya tergantung dari si EBP-nya dan QMS Dan banyak parameter lainnya Yang tidak akan kita jelaskan lebih lanjut disini Akan membuat pusing kepala nantinya Lalu kemudian Kita membutuhkan yang namanya FB dan FC FB itulah resonan frekuensi pada portet box Dan kan FC adalah resonan frekuensi pada shield box Dua nilai ini Bada pada angka satuan Hertz Ini yang nanti juga bisa digunakan Atau kita input Untuk mencari volumetrik sebuah tersebut Lalu yang paling bawah tentunya adalah Diameter efektif yang dimiliki oleh subwoofer Biasanya Banyak yang kalian menyangka bahwa Ini adalah 10 in, 10 in to land Jadi yang dihitung itu sebetulnya Adalah bagian dalam dari surround Sampai ke bagian luar dari surround Untuk menyediakan nilai spesifik Yang efektif yang dimiliki oleh subwoofer tersebut Apakah subwoofer ini kita menggunakannya Baik itu di box shield atau di box port Ini ada satu website yang menarik Ini tampilan gambar websitenya Dan bisa kita lihat disini Itu ada parameter-parameter yang bisa kita masukkan Asalkan Parameter-parameter ini ada di dalam buku manual si subwoofer tersebut Ingat, buku manual jangan dibuang Apalagi dijadikan bungkus karedo Masukkan nilai FS Masukkan nilai QTS Masukkan nilai VAS Dan Masukkan nilai diameter Kalau di dalam website tersebut Ada FB atau FC Kalau kita mau menggunakan box port Atau box shield Sebagai salah satu parameter opsional Setelah semua nilai ini dimasukkan Lalu Kalian akan mendapatkan Literasi Bukan literasi Jumlah liter yang diperlukan Atau kubikasi yang diperlukan Untuk volume box tersebut Nah tinggal kalian itu Lihat Apakah si subwoofer ini Bisa muat ke dalam situ Kalau kalian itu beli Subwoofer misalnya Ukurannya pun 10 inci Meskipun secara penempatan itu muat Ternyata box yang diperlukan Adalah ukurannya besar Karena parameter-parameternya itu Melihat bahwa si subwoofer ini Butuh box yang ukurannya besar Dan tidak bisa ditaruh dalam mobil Jangan dipaksakan untuk Ditaruh ke dalam box yang ukurannya kecil Nanti suaranya itu gak bener Nah ini yang harus diperhatikan oleh Para umat audio Jangan sampai ini semua itu Terjadi Ukuran boxnya salah Meskipun semuanya udah bener Sesuai yang dibutuhkan Begitu Tetapi Kalian salah buat box Terutama boxnya juga Jangan sampai ada yang bocor-bocor Terus membuat VAS itu loh Dan CMSnya itu jadi ngaco juga Parameternya Ini semua Terkait dengan bagaimana Cara kita itu menciptakan suara Bus yang baik dalam mobil Apakah subwoofernya cocok dengan kita Cocok dengan power Dan ukuran boxnya juga benar Ini semua bisa diaplikasikan Jadi sekian saja video dari kami Kalau kalian suka dengan video ini Jangan lupa berikan kami like Tentunya kalau ada pertanyaan Jangan lupa tuliskan pertanyaan kalian di kolom komen Selama pertanyaannya jangan yang Aneh-aneh Lalu Jangan lupa Subscribe channel ini Supaya kami makin tambah semangat lagi Menciptakan video-video berikutnya Di kemudian hari Salam dari Poison Channel Lepas